Hai Oke selamat siang Assalamualaikum Nah kita udah di mobil lagi nih sama Manggurib si Kikiw ini jalannya rusak di sini ya tuh dari tadi goyang-goyang terus nih ya Alhamdulillah pakai yang pisut yang agak mendingan tinggi dibanding pisut yang lain jadi agak ini ya enggak tinggi banget sih harus hati-hati tapi ya dibanding sedan ini mungkin sedikit lebih tinggi gitu jadi bantingannya pun ya bisa sedikit diredam apalagi sekarang kan pakai ban yang tebelnya 65 yang sebelumnya 60 jadi sedikit meredam juga dan bannya lumayan masih baru jadi lebih mungkin masih elastis ya masih ngerdam gitu ya pada nih ya jalannya kayak gini ya cocoknya yang pakai kijang Innova ya kalau ke sini ya lebih enak ya Innova ya kemarin dia pakai Innova diesel ke sini jadi lebih lebih apa lebih enak lah dia pakai sasis kan leader frame dia lebih aman lebih tinggi gitu lebih kuat gitu ya dibanding yang monokok ya pastinya monokok kan besinya tipis-tipis gabung ke body ya kalau dia kan sengaja besinya tebal untuk jalanan yang begini-begini itu cocok banget dan kesannya dia pakai lebih empuk juga lebih empuk kan A ya kejang lebih empuk ya kemarin pakai kijang Innova diesel Ribbon bukan A oh yang ribon ribon diesel ya lebih empuk dia pakai pertama deck ya decklight ya jadi harganya 14.000an waktu itu sebelum turun sekarang dan ternyata katanya secara rupiah dipakai ke tasik itu lebih iritan ini secara rupiah ya bukan secara literannya karena dia kan lebih mahal kalau ini kan 10.000 per liter kalau dia 15.000an per liter jadi secara rupiah jadi lebih iritan pakai yang ini gitu karena dia motor-motor kemarin sampai ke kemana ke Bali eh ke Bali ke Bangan Darat pakai mobil Innova tapi lebih lebih luas tapi sempit Nah secara luas dia lebih sempit ya Innova jadi ini yang ini lebih lebar ya setidurnya juga karena dia pernah pakai juga ke puncak sama temen yang sama ya tidurnya lebih enak pakai mobil ini karena lebih lega katanya jadi jog depan belakangnya kan bisa direbahin bisa dibuat kasur kalau Innova kan nggak bisa Innova tuh belakangnya gimana yang ke pinggir itu ya naik ke atas ya ke jadi dia melipatnya tuh ke atas bukan ke depan ya seperti itu ya plus minus ya Cuman mungkin lebih tenang pakai Innova diesel dibanding ini karena lebih kuat gitu tenaga juga lebih gede ya tip nah buat nanjak-nanjak tuh kuat katanya ya 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 pastilah karena pertama dia juga 2002 berapa teh web 2000 Hai Papa 400 bukan ininya ke tahunnya 2423 Oh masih yang lama yang pertama ya 18 ya lebih mudah lah 2018 ya seperti itu jadi kita mau cari makan siang ya langganan kita sih itu itu aja ya makan siang itu pengennya apa ke patahu bakso gitu-gitu Tuhan yang langganan-langganan aja enggak kenapa enggak nyoba yang lain suka nyoba yang lain cuman ya suka rasanya tuh nggak beda ya jadi mungkin lidahnya harus menyesuaikan lagi gitu bukan nggak enak cuman enak pasti mungkin enak karena suka ramai juga tapi lidahnya enggak sesuai gitu kan karena kita kebiasaan dengan tempat yang A kita pindah ke B padahal itu direkomendasiin sama saudara-saudara nah jadi lidahnya tuh kita sekeluarga itu sama enggak cocok balik lagi ke yang A lagi seperti itu bukan enggak mau eh pindah-pindah ya tapi ya gitu ke patahu yang enak ya dimanggung reja gitu sirup yang enak ya dibojong gitu kan yang lain juga ada yang banyak mungkin orang-orang sini nggak cocok dengan yang dibojong mungkin karena bosan ya kalau kita kan nggak bosok kayak bakso mungkin di firman gitu kita pernah nyoba juga ke tempat-tempat lain banyak banyak lah pokoknya nggak usah dilihat jadi banyak baso-baso itu dan cukup sekali dua kali udah selesai kita nggak mau balik lagi karena lidah kita nggak cocok cocoknya ke yang kita sering tep itu jadi ya bosan juga yang mungkin orang ngeliat ke situ lagi setelah lagi ya kita kan juga nggak bisa bohongin lidah kita seperti itu ya jadi bensin masih belum isi jadi masih adalah mungkin sepuluh literan mungkin ya jadi kalau perjalanan semalam itu walaupun agak macet mungkin 112 adalah kata seuruh walaupun ya banyak titik macet ya ada yang tebalik truk antitol juga beberapa kali yang perbaikan jalan ada yang tebalik juga truk di jalan Malangbong lewatin dikit itu ada tebalik juga jadi raga antri banyak antrinya ya itu masih yang 112 kayaknya ada karena sisanya itu masih ada mungkin 10 liter buat ya buat jalan-jalan hari ini di Tasik nanti besok kita harus isi lagi atau nanti sore biar aman dia so itu ya kita lanjut ini ke arah Singapana sudah dekat ini kalau terus ke Garut ya kalau terus disini nanjak-nanjak terus jalannya nah ini gue patah omongorja yang baru nah ini yang lama sebelahnya kita ke yang lama aja nah kesini kita makan dulu sudah lupa bikin video ya ini enak banget ya jadi kacangnya keras-keras eh maksudnya kasar pada kacangnya bumbu ada bawang dan sebagainya capek buahnya kayak gitu enak banget ini mantep kopatnya juga enak enak ya gak enak banget ya enak ya kita pesan goreng aja pesan gorengnya gede banget ya berapa nih bu? 2000 atau 1000? kecang apa? butuh banyak asin doang kecang apa ya? kecang apa? kecang apa? kecang apa? enak gak? enak gak? enak gak? kerupuk salah kita sudah pulang dari makan mau ke rumah dulu ke rumah rumah siapa bu? ke rumah kita ya yang tadi kan berangkatnya ke rumah ibu sekarang mau ke rumah kita nih ya melihat kampung-kampung masih banyak sawah-sawah disini ya udaranya masih adem ya tapi sekarang lagi musim panas sih kalau di luar rumah tapi kalau udah masuk rumah si adem juga tadi malam tidur nyenyak karena masih adem cenderung dingin oh kencang banget suaranya kaget iya jalan kecil ngebut suaranya kencang ya udah ada yang panen udah ada yang menguning ya ya seperti itu ya ada kolam juga ada kolam ada sawah ya di kampung seperti itu ya kalau air disini sih banyak terus ya walaupun musim panas ya jarang yang kekeringan ya paling berkurang aja airnya tapi sampai kekeringan tuh jarang ya mungkin tahun tertentu pernah gitu tapi jarang seperti itu saya pakai si bongsor ya enak banget sih AC relatif dingin sih si bongsor enggak kepanasan saat tidal walaupun di luar cuacanya waras masih terkaper lah kita dari pintu belakang tuh nah inilah rumah yang jarang diisi itu yang jarang diisi lagi diisi air sama si kikuk jarang diisi tidak ada apa-apa sih cuma kasur doang buat tidur karena gak pernah diisi seperti itu kita mau jalan lagi ke Tasik mau jalan lagi ke Tasik ya kita di lantai dua tuh di bawah itu rumah mertua ini genteng orang seperti itu ya kita mau ke Tasik kita mau ke Tasik ini terlihat kita mau ke Tasik kita akan keluar kita mau ke Tasik pasti sekarang menerima ini lantai tau gak Abi Salam makanan-makanan, beli hayang tadi bawa kata-kata Abis masakkalin, ayo Jadi, iya bakal bakat tubuh lho, nah ini Cina urani tes darah, tinggalin darah Adi hasilnya tadi, coba Berapa-berapa ayah ya, cina berapa itu Nah, nulisan orang Bukan gaji-han lah, kosen kok punya info-info-nya Nah, kata-kata Nah, kata-kata, 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 kata-kata Nomornya kan udah ikut ke aset, enggak, malu, malu Si bongsa Kita mau ke situ, mau nengok Sudah sakit Rame-rame, untung mobilnya gede, jadi bisa muat banyak Kita Nengok dulu Sudah di dalam Aduh Bagus, ya Tuh Itu gunung galunggung Ayo, nanganku Oke, sudah keluar Sekarang kita makan malam Ada yang terakhir RM Kampung Jemba Rumah makan Kampung Jemba Ini keluar, pernah makan sini ya, besar tempatnya Depannya kecil, tapi dalamnya itu besar Dan bagus Kita lihat Tuh, tempatnya tuh Ratusan orang bisa Besar Ruangan situ, sini, sini, sampai sana Banyak Ada dua kali di sini Masih gitu Musholla ada Tapi kita udah sholat dati di rumah sakit Tinggal makan Sampai sana Sampai sana Kita makan ya Kita makan ya di sini Tadi ditelepon Tutup Tutup Keong Mantep Teh mau gak Teh Ini tutup Ini bodo wawat ya Ini bodo apa-apa Mantep Tutup Tutup Baik, tidak berani makan Jakarta mentek Berani Kalau di sini berani makan ini Kalau di Jakarta gak berani Makan ayam lagi Mantep Mantep Si Urip Sama temannya Si Kikyo Sudah selesai makan Si Kikyo Nah, kalau sama Inopa Kita begini ini ya Dalamannya Kata saudara juga yang punya Inopa Katanya, lihat bagian ini Gitu Ini lebih lapang lah dalemnya Sudah pagi lagi Di sini Sepi Banget Ya, ini jam Berapa jam setengah enam ya Sudah shorat tadi Sepi Eh, mereka pada tidur lagi Mau tidur Oke lah, kita lanjut lagi ya Kita tutup loop videonya Nanti Kita mau cari sarapan Atau apa ya Di video Selanjutnya Ya, seperti itu Suasana kampung Gunung Galunggung Di sana Udaranya Sejuk Kalau Jam segini ya Tapi kalau jam-jam Mau tidur Itu jam Sebelas Itu Panas ya Udaranya Memang lagi musim panas Oke, itu dulu Terima kasih sudah selalu nonton Kita lanjut ke video Sebelum Eh, selanjutnya Terima kasih sudah menonton